Intro Kita lanjutkan diskusi kita pemisah kasus korupsi DPR terpilih Mas Abdullah, mampukah atau beranikah Presiden Joko Widodo untuk memproses teman-teman satu partainya, yang tiga orang ini? Seharusnya dalam komitmen pemerintahan baru yang di dalam fase kampanye pemilu kemarin isu anti korupsi menjadi salah satu isu yang diusung, seharusnya tidak ada beban dan harus mampu Dan bukan sekedar mampu, harus punya target Jadi kalau kita melihat sebenarnya pemerintahan baru ini harus dibebani target soal kejelasan penanganan penindakan kasus korupsi Misal dalam satu tahun di awal pemerintahan harus minimal 100 kasus korupsi yang terungkap, yang ditangani Atau katakanlah yang di DPRD ada 47 orang itu selama satu semester 50 persennya lah ya? Setidaknya itu sudah proses yang bisa ditindaklanjuti oleh aparat merah hukum dan jaksa yang ada Mungkin Presiden Jaksa Agung sudah punya inisiatif, tiba-tiba mau menindak, ada telepon dari Bumega kali? Saya kira, kita tidak tahu problem di dalam Seharusnya Presiden Jokowi punya roadmap yang jelas dan punya target yang jelas Karena ekspektasi publik juga besar Masih ke ekspektasi publik itu tetap besar ketika Jaksa Agungnya ternyata punya latar belakang politis? Sedikit menurun Termasuk dari ICW Anda sendiri? Dari ICW sejak awal penentuan Jaksa Agung dari politisi membuat kami sedikit pesimis Oke, kalau misalnya itu yang terjadi Mas Abdul, apakah kelima orang nama-nama atau empat lah yang jerawacik sudah masuk KPK gitu kan? Bisa nggak kira-kira prosesnya ini beriringan sama dengan KPK sedang urusi jerawacik nih? Seharusnya bisa karena beberapa politisi ini adalah target yang harus diselesaikan secara jelas oleh Kejaksaan Dan ini juga menjadi prioritas Karena kita tidak ingin juga ada anggota DPR yang kemudian menggantung status politiknya Apakah kemudian menjadi anggota DPR atau tidak Seharusnya ini menjadi prioritas Kejaksaan Jaksa Agung yang baik Lalu menurut Anda apa yang membuat ini semakin lama dan terkesan tidak terurus? Ya, kelihatan bahwa sebenarnya Jaksa Agung atau Kejaksaan sendiri tidak menjadikan kasus ini sebagai prioritas Nah, bisa jadi ada varian apakah kemudian latar belakang intervensi politik ya Untuk kemudian ini tidak diproses Bisa jadi itu adalah bagian dari varian itu Tetapi kita berharap sebenarnya Jaksa Agung yang baru menunjukkan soal komitmen Kalau memang dugaan kita bahwa dengan latar belakang politisi tidak punya beban untuk kemudian memproses Sesama kalangan politisi harusnya ini ditunjukkan Tekanan publik yang kurang kali? Kurang apa kita melakukan Ekspektasi sejak awal ketika pembentukan kabinet Penunjukkan Jaksa Agung Berharap betul publik Karena ekspektasi kita besar terhadap pemerintahan baru Maka yang duduk di kementerian Ataupun di Jaksa Agung yang kaitan dengan agenda pemerintahan korupsi Haruslah dari kalangan yang orang-orang yang punya rekam jejak yang jelas Integritas yang komitmen pada agenda pemerintahan korupsi Dan tidak tersandara atas kepentingan politik Idealnya begitu Tapi ternyata tadi ekspektasi Anda dan teman-teman juga agak sedikit menurun Nah kalau misalnya semua ini diproses oleh kejaksaan yang di luar KPK gitu kan Kan masih bisa mental juga Kalau sudah masuk KPK itu kan beda Nggak akan pernah berhenti di tengah jalan Pasti selesai kasusnya gitu kan Justru itu ukuran untuk menilai kinerja kejaksaan Bagaimana mungkin ketika proses nanti dalam tuntutan atau pendakwaan yang disampaikan Kuat atau tidak Jangan sampai membuka celah untuk kemudian kasus itu di SP3 kan Nah ini penting untuk kemudian dalam ranah pendidik dalam penegakan hukuman Atau biar saja biar kesannya kejaksaan ini betul-betul serius Dilanjutkan tapi nanti dicari peluang SP3 begitu Tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi Oleh karena itu penting dalam konteks penyelesaian dan penuntasan Jadi bukan sekedar ini proses tapi aspek penuntasan Atas kasus-kasus yang melibatkan politisi juga terukur Aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini dan menuntaskannya Jangan kemudian ditargetkan menyelesaikan Bahwa ini betul di proses kemudian dia bawa ke ranah hukum Lalu jaksa penuntut mengatakan ya ini sudah bukan ranah kami Karena itu sudah ranah peradilan Sementara dalam dakwaan yang disampaikan begitu rapuh Misalnya ada dugaan yang kemudian tidak cukup kuat Sehingga berpotensi untuk kemudian difonis ringan Ataupun ketika kasus itu diproses ada celah yang tidak cukup kuat Ini kan seolah makan nanggung, kentang gitu kan Kenyang enggak, lapar masih gitu Kalau misalnya tadi Mas Abdullah Kita mau melihat ini jaksa agung bebas dari intervensi politik Dari empat nama, lima termasuk jara wasik Empat yang di kejaksaan ini Nama-nama mana yang punya posisi sangat rentan terhadap intervensi politik Sebutlah Idam Samawi, Hedyang Husnadi, Jimmy atau Iqbal Saya kira misalnya di khususnya politisi yang berlatar belakang Partai pemerintah Pemerintah, PDP ya Ada tiga nama Saya kira seharusnya jaksa agung menunjukkan soal komitmen tadi Dan presiden ataupun partai pendukung juga Tidak boleh untuk melakukan intervensi politik atas proses mereka akan hukum Nah disinilah tantangan dan ujian untuk menunjukkan Apakah memang partai pengusung ataupun rezim pemerintahan baru Pro atau tidak pada pemerintahan korupsi Ada deal-deal politik nggak menurut Anda? Tidak menutup kemungkinan ada intervensi Karena ini kan partai aktor yang diduga terkait ini adalah para pihak yang kemudian punya posisi penting di partai Nah ini yang kita khawatirkan juga ada tekanan politik yang dilakukan Tapi partai politik menurut pengamatan saya juga Dia nggak ada masalah kalau dalam tanda petik mengorbankan kadarnya demi menyelamatkan yang lain Apakah ketiga nama dari PDP ini bisa termasuk orang-orang yang rela dikorbankan oleh PDIP? Saya kira bukan pada proses untuk kemudian dikorbankan Ketika kasus hukum kuat yang kemudian hanya di situ aktornya itu harus dituntaskan Lain hal kemudian ketika ada kasus yang kemudian merempet pada aktor-aktor yang lain Nah ini yang juga Ini bisa jadi entry point ya? Pintu masuk Pintu masuk untuk kemudian mengungkap para aktor yang lain yang memang belum dalam proses hukum dalam kaitan kasus Misal katakanlah selain di terkaitan politisi di PDIP Di Pak Jerewaci kasus swap di SDM Saya kira ini juga dalam kasusnya kemudian ada kaitan dalam misal Pak Sultan Batugan Ada dalam kaitan di SKK Amigas misal Ini juga harus diungkap tuntas Jangan hanya misal para pihak ini saja yang kemudian diproses pada arah semenegakan hukum Tapi fakta yang mengungkap untuk menduga ada keterlibatan para pihak lain pun harus diungkap di situ Atau mungkin di situ beratnya kan? Karena mungkin sudah terprediksi akan ada nama-nama lain yang ketika ini memang diusup Kalau ada fakta hukum maka kewajiban aparat penegak hukum untuk kemudian menindaklanjuti atas temuan awal itu Sebagai bukti awal permulaan untuk kemudian mengungkap siapa saja selain dari aktor yang sudah diproses Mas Abdullah KPK kan sering menggunakan metode makan bubur panas ya Pelan tapi pasti kasus pasti akan terungkap Jadi dari pinggiran sampai ke tengah Apakah kejaksaan akan menggunakan metode serupa? Nah kita tidak tahu apa strategi yang dipakai oleh kejaksaan Tapi yang publik butuh Soal sebenarnya apa prestasi atau agenda yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum Khususnya di kejaksaan agung terkait dengan memproses para politisi yang diduga Sudah dalam ranah misalnya ada yang tersangka terdakwa untuk kemudian diproses lebih lanjut Sebenarnya ini proses tidak terlalu sulit lagi karena sudah masuk ranah hukum Artinya kejaksaan sudah tinggal menindaklanjuti saja Tapi kan hukum kita selalu dipolitisi ya Oleh karena itu hukum harus Seharusnya dalam pemerintahan baru semacam ini Tunjukkan bahwa hukum adalah sebagai panglima Bukan kemudian politik sebagai panglima Nah pada aras itu kemudian baru kemudian trust publik yang besar tadi terjawab Soal ekspektasi dalam dimensi penegakan hukum Mungkin harapan masyarakat termasuk harapan Anda dan saya itu agak lama bisa terwujud Ketika proses rekrutmen politik pun masih melalui proses yang kadang korupsitif kan? Betul, jadi kasus korupsi yang melibatkan politisi ini kan problem hilir Problem hulunya juga ada di partai politik Misal kenapa ada sejumlah 55 anggota DPR terpilih terkait kasus korupsi Ini menunjukkan bahwa sebenarnya partai politik buruk sekali Dalam hal rekrutmen Jangan lupa DPD juga ada DPD ada juga Pertama yang menyebabkan mereka terpilih Satu rekrutmen partai yang buruk tadi Masih memberikan ruang mereka muncul dan tampil dan dinominasikan oleh partai Seleksi di partai tidak cukup selektif untuk itu Lebih mengedepankan transaksional Siapa yang kuat kemudian dia bisa untuk mendapatkan tempat untuk dinominasikan Kedua juga regulasi Di undang-undang pemilu para tersangka kasus korupsi Masih diberi ruang Yang dilarang itu ketika mereka terpidana kasus Gimana diberi ruang? Orang muncul di kamera aja masih ketawa-ketawa kok Kayak artis jumpa pers begitu Gak ada rasa malunya kan? Nah ini yang kemudian juga Ditambah ketiga di dalam pemilu kemarin Pemilu kita sangat transaksional Politik uang masih sangat dominan Sehingga yang punya modal yang besar adalah yang potensial Jadi mana dulu nih? Hilirnya dulu diberantas atau dari hulu? Sehingga partai penting adalah dan prioritas Misalnya bagaimana juga memenai soal sistem pendanaan partai politik Banyak partai terkait kasus korupsi bukan karena kepentingan perubahan Tapi ada irisan dengan soal logistik partai politik Jangan-jangan ketiga nama dari PDP ini merupakan ATM-nya PDP ya Jero Wacik ATM-nya Demokrat gitu kan Sulit untuk tidak dikatakan Tidak ada irisan dengan partai politik Misal hasil dari korupsi oleh kader partai digunakan untuk kepentingan kongres Nah ini kan juga ada hubungan Bahwa sebenarnya kasus korupsi yang melebatkan aktor di partai politik Berrelasi dengan secara institusi partai Oleh karena itu saya kira Institusi partai sangat penting dan prioritas untuk dibenahi Kita tetap berharap ya bahwa ini akan Harus ada kalau partai mau koreksi Dan harusnya partai ke depan sebagai partai yang terbuka dan profesional Harus mulai melakukan reform partai politik Soal kaderisasi Soal sistem pendanaan yang harus mereka mulai bangun dengan sehat Tidak lagi menjadikan kader sebagai alat ATM untuk mendapatkan pemenuhan Mas Abdullah kalau tidak diproses juga langkah ICW apa? Ya saya kira kan ada distras yang besar satu ya Kedua juga kita akan menesak misalnya KPK punya kewenangan supervisi koordinasi Yang ketika kasus itu juga misalnya ada ditangani kejaksaan atau kepolisian Kalau tidak dilakukan dan diselesaikan oleh kejaksaan kepolisian Sebaiknya memang sejumlah kasus tersebut diambil alih oleh KPK Itu secara prosedur yang bisa dilakukan Tetapi kita masih memberikan tekanan kepada khususnya kejaksaan Jaksagung yang baru untuk kemudian menunjukkan kepada publik bahwa Tidak ada beban ketika memproses khususnya dari kalangan politisi Justru ini adalah simptom awal untuk membangun trust publik terhadap kejaksaan juga Karena salah satu problem besar korupsi di Indonesia adalah korupsi politik Yang dimana menjadikan alat kekuasaan sebagai sumber untuk kemudian menyimpangkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi Baik, Mas Abdullah Dahlan koordinator divisi korupsi politik ICW Terima kasih bersama kami Selamat pagi